Nih, gue liatin Nah, kan? Satu jari doang dong Satu jari doang, pake kelingkin Ah, usah gue gak nyampe kelingkin gue pendek Gak bisa Halo, ada dede ketuk Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Roneka Webflow Sekarang hari minggu, seperti biasa Gue mau riding, sebelum riding Di video kali ini tuh Jadi gue kan mau nge-review ini ya bro Nge-review, kenal Kenapot lagi Gue ingetnya kenapot mulu Gagak-gagak aja kemaren Jadi sekarang gue lagi nge-review ini sih Si, apa, kopling AK1 Sama Mas Tram ACB yang baru gue beli Dua minggu kemaren ya Apa, seminggu kemaren? Ya pokoknya itulah Jadi sekarang gue nge-review bro Sebelum gue riding, jadi gue sekarang mau ngasih liat dulu Bentukannya kayak gimana sih Si AK1 ini, terus ada Apanya, ada tombol apanya, tombol Bukan tempat gue ada skrub-skrub Buat ini sih, buat di-adjust di si AK1 Yang masterin RCB nya Yuk kita langsung check hidot aja bro Jangan lama-lama bro Jadi gak usah berlama-lama bro Karena gue takut makin siang Ini bikin panas malas Jadi ini bro Si, kopling AK1 AK1 Made in Italy Ini dibawahnya berembo Tapi menurut gue udah bagus sih ini Mereka gue cobain ke jalan bagus apa enggak Enak apa enggak, pw apa enggak Dan sebagainya nanti gue review Sebelum review gue langsung liat dulu Disini dia ada Kayak skrub Jadi skrub ini bisa diputer-puter ya bro ya Bisa diputer-puter nih Nah, kalau dia semakin keluar Jadi ini ngaruhnya kemana? Dia ngaruh ke handle ini nih Kalau misalnya lo puter makin jauh Makin keluar Si handle nya bakal makin jauh Dari posisi si stung Jadi jaraknya bakalan segini Tapi kalau misalnya Lo deketin si skrubnya Agak masuk gitu kan si skrubnya Dia bakalan pendek bro Jadi pendek jaraknya antara si stungnya sama ini Itu fungsinya Jadi buat ngatur inilah si handle nya Lo mau nge-grid nge-ininya segimana gitu Kayak gininya Nah, gue posisi enaknya segini sih Agak masuk ke dalem Terus disini juga Ada ini nih puteran ini Kalau ini buat tarikannya Kalau nggak salah Dan gue pernah mainin ini Dari bengkel Udah lah gue setting segitu Udah segitu Yang gue mainin paling ininya adalah Oke langsung Itu dari Akasato Si koklinya bro ya Karena kan gue beli sepaket ya bro ya Dan ini si Master MFCB warnanya sama bro Merah Ini merah Apa sih merah? Merah apa sih? Merah magenta Ma gendut Atau majin bu Lu tau majin bu nggak? Kalau yang suka Dragon Ball tau dong Oke Ini nah Ini juga sama sih Master MFCB nya Dia ada Ini juga ada Bautnya juga ya Sama fungsinya sih Kalau semakin lo keluar Semakin jauh Kalau misalnya Untuk majuin Lo masukin ke dalem Dia bakal maju segini Jadi itu Jadi Wah Nuh Jaket gue no Ini jaket gue yang bakal gue pake Buat Hari ini Fiding hari ini Jadi itu bro Menampakannya dari si Fopling Akasato Sama si Apa namanya? Si 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 Masra MFCB Yuk Kita langsung Kejalan aja bro Kita review Bagus ga nih Oke Oke Selamat malam bro Oke Thank you bro Jangan lupa Terus Tonton video gue bro Semoga ada menfaatnya Tinggal liat nih Yang jelek-jeleknya bro Nonton video yang jelek Ya buang aja Skip Ga usah dilanjutin Terus kata-kata yang gue Oke bro Kita langsung info ya Oke Bye-bye Oke selamat pagi semuanya Gimana kabarnya Semoga lo semua pada sehat ya bro Jadi seperti biasa bro Sekarang gue Sanmori dulu Sanmori dulu Ya sekarang hari Minggu cerah Makanya gue Sanmori Wah kalo emang Sanmori tuh berisik nih kayak gini Kenapa pada berisik-berisik Gue mah kenapa gak pernah ditaruh Gede-gede sih DB nya Gue setting yang tengah-tengah Kalo Gue kan bisa di setting nih tridente ya kan Kalo gak itu berisik-berisik coy Kalo gue kaget coy Oke Oke Jadi sekarang Gue mau nyobain nih Gimana nih Enak gak sih nih Gue ganti pake AK1 nih Sejauh ini sih gue dari rumah kesini Ini Menurut gue keren sih Gila Jadi ini kan si Si Kopling Biasanya kalo Gue kan kemarin pake yang S2 ya Jadi cuman handle doang Handle S2 terus Ini Master RAM nya Gue Master RAM RCB ya Bukan yang kayak gini Bukan yang radial Kalo ini kan gue ganti yang radial Master RAM nya Gue beli tuh 885 Ambil 900 Ini AK1 Gue beli 2,3 Eh 2,3 Iya 2,3 Kemarin gue baru pasang Terus Pas Gue cobain Ternyata emang enteng Tadinya kan agak jauhan Gue gak tau juga ada Ada ini nih Ada apa sih Ini kayak baut Baut depan dia kan tuh buat ngatur ini ya kan ya Jarak Jarak ininya gitu kan Lalu Handle nya gitu Jarak handle ke si Selongsong Stang Nah Pas gue atur Gila makin pewek ini Gak berat Kalo sebelumnya kan Gue pake handle Ya bawaan cuman ganti handle nya doang Maksud gue Koplin nya tuh kan ya Cuman Handle nya doang gue ganti Ya sama aja kayak gitu Dan ini pas setelah gue ganti Ini beneran enteng banget Ini pake satu jari aja Gue bisa pindahin koplin Satu jari nih ya Coba ini satu jari nih Nah Ya kan satu jari bro Jadi aslinya enteng banget Dan ini rem Beneran Padahal Gue pengereman Cuman ini doang mas rem rcb Tapi udah udah cukup bro Karena gue juga emang kaliper sih Kalipernya pake rcb juga gue ganti Yang warna merah depan tuh double disk Sejadinya pas Kok pengereman makin Jebret Nih kalo misalnya gue cepet Terus gue jebret bro ya Nih No Gue gak serem kalo misalnya ini Jatuh gak lucu Jadi beneran Beneran Takem banget Dan kopling beneran Enak banget bro Nyaman Beneran sumpah Satu jari aja Dia udah ketarik bro Dan Ngelepasnya pun Ngelepasnya pun enak Jadi tak 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 Gitu Enak banget Bawa cewek Gitu kan Gue mah Istri gue jagain anak Hahaha Istri gue jagain anak gue Tiga Gue gak bisa Gue juga pengen Tapi nanti Mungkin ada waktunya Gue bareng istri gue Nanti jalan-jalan kayak gitu Tapi gak sekarang Kemungkinan gue Dua tahunan lagi Baru bisa kayak gitu Soalnya kan anak-anak gue Udah mulai sekolah ya bro Yang paling gede Nah anak Anak gue Anak-anak lagi Anak gue yang kembar Kemungkinan Ya dua tahun dari sekarang Mereka udah mulai sekolah Jadi gue nanti ada free Free time Free time bareng istri gue nanti Jadi Setengah jaman gue pake ini Pake kopling aqua 1 gue Luar biasa Enaknya bro Beneran Luar biasa Kamu biasa di luar Hasilnya emang pewe banget Iya Jadi lu Apa namanya Lu tuh gak pegel Yang gue bilang tadi Lu satu jari aja Udah bisa lu Buat Mobil Satu jari doang Mau Gue iniin lagi bro Nih Kalau lu gak percaya Nih Jari telunjuk gue Kita lihat disini Nih ya bro ya Gue nih gue liatin Set Nah kan Satu jari doang bro Satu jari doang Pake kelingking Ah Susah gue gak nyampe kelingking Gue pendek Hehehe 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 Gak bisa Halo Ada dede kecil Halo dede Hei gue kalo misalnya ngeliat Dede kecil nih Anak bayi Terus dia naik motor Gue agak kasihan Kalo kasihan itu Dia kena angin Iya Terus gimana kalo Jatuh gimana Dan ding Ba Hehehe Nih Ini dede kecil cewek Dede kecil cewek aja Kadang gue lucu ngeliatnya tuh Ya mudah-mudahan dia sehat terus Jadi ya Mudah-mudahan Soalnya Gue tuh kadang suka Gimana gitu kalo ngeliat Dede bayi kayak gitu tuh Wah keren juga tuh kalo foto disitu Graffiti tuh Ya tadi Balik lagi bro Gue ada kadang suka Kasiannya tuh ya gitu Anak kecil Harusnya kan masih dijaga ya Dari Apalagi tuh kan angin naik motor tuh Jadi gue Kadang ngerinya tuh Gimana kalo dia sakit Gimana kalo dia Selaka apa gimana gitu Kadang kalo gue bareng sama keluarga gue Naik mobil gitu ya Gue liatin apalagi ada yang boncengan Ampe 3-4 orang Itu kadang bikin gue Bersyukur banget gak sih lo Kalo misalnya lo Bareng keluarga lo Lo udah punya mobil Terus lo jalan-jalan gitu kan Lo santai Gak usah keburu-buru Gak usah keburu-buru Misalnya di jalan takut lo hujan Atau gimana gitu Nah itu yang naik motor tuh Gue kadang suka kasihan Makanya gue kadang suka sama istri gue Sama anak-anak gue Gue sering bilang ke anak gue Makanya mesti bersyukur tuh gini Liat Banyak orang-orang tuh yang Yang belum seberuntung kita gitu kan Gue bilang kayak gitu Mereka ya iya aja Gue gak tau deh anak gue Apa namanya tuh Nerap apa engga Apa yang gue bilang Ya secara mereka masih bocah Tapi mudah-mudahan Semuanya pada sehat lah ya Semuanya pada bahagia Bahagia itulah yang paling penting Karena gak Apa namanya tuh Yang penting mah kan bahagia bro ya Bukan seberapa lo punya apa gitu Enggak kan Beneran Beneran Aslinya bro Puas gue Gak nyesel Gue ngeluarin duit Beneran 3,2 kemarin 3,2 Dan gue luangin waktu buat belak-balik Gak nyesel aslinya Gue pake sekarang nih ya Nih gue udah hampir sejaman nih Naik motor Gue pindah-pindahin kopling Enak banget Buset dah Kagak pegal aslinya Dah lo Gak usah ini Gak usah ragu lah Kalau misalnya lo pengen beli kopling Aku satu aja gue rekomend bo Bo lagi Bro Hehehe Brebet banget sih gue ngomong Oke bro Sekali lagi bro Biar lo makin percaya bro Biar lo makin ngilar nanti Kalau misalnya lo mau pelen kopling Lo pake ini AK satu ini ya bro ya Satu jari telunjuk gue Kita pencet bro ya Nih bro ini Gak atin bro Nuduk gue bro Set Nah Malah ke gigi 5 masuknya Turunin bro Satu jari bro Lagi bro Kita turunin bro Ke gigi 3 Satu jari bro Kelihatan gak bro Enteng bro Ram juga nih bro Kita coba bro Set Kecepatan 50 Oke cepat No bro Takkem kan bro Master Ram juga udah Udah cukup Gue gak pake brembo Cuma pake kaliper rcb Sama master ram rcb Udah mantap Mantap jiwa Jadi oke lah Jadi oke lah segitu review gue bro Soal ini bro Komplik aku satu Master rcb Dan gue puas banget Oh my god Wow Nextnya Next modusnya gue mau beli Juga radiator sih Nanti gue order di Di online aja Karena ada yang jual 1,6 1,6 Gue pasang nanti di bengkel Yamaha Jadi oke bro Thank you bro ya Lo yang udah nonton Thank you bro yang udah Yang udah nonton channel gue Lo yang udah like, komen, dan subscribe Thank you banget bro Buat lo yang suka video gue Dan belum subscribe Gue mohon dukungannya bro ya Buat subscribe channel youtube gue Biar channel gue makin berkembang Terlombang Jadi Tolong dukungannya ya bro ya Oke bro aja aja thank you Jangan lupa ya bro ya Buat like, komen, dan subscribe Salam dari gue Pone KW Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh